Intro Siapa yang tak kenal dengan Cikita Fauzi? Putri dari pasangan ikang Fauzi dan Marisa yang berkiprah di dunia hiburan hingga menjadi animator. Salah satu karyanya terkenal di negeri Jiran, yakni film animasi Upin dan Ipin. Wanita satu ini mengenyum pendidikan di Multimedia University, Malaysia. Gadis kelahiran 28 Januari 1989 ini memperdalam ilmu di bidang animasi dan prestasinya cukup membanggakan. Perjuangannya menjadi seorang animator pun tidak semudah membalikan telapak tangan. Mulanya wanita yang akrabisapa Cikita ini hanya bekerja paru waktu di sebuah rumah produksi asal Malaysia demi memenuhi perjaratan nilai akademisnya. Cikita mengawali karirnya sebagai seorang animator. Kala itu ia menyelesaikan pendidikannya di Multimedia University di Selangor, Malaysia. Kemudian Cikki magang di alas Copacule Productions dan terlibat dalam pembuatan animasi Upin dan Ipin. Pada tahun 2010, dia ditawari menjadi pegawai tetap di perusahaan itu. Dua tahun kemudian, Cikki pulang ke Indonesia. Bekerja sama dengan lima temannya, Cikki Fauzi mendirikan Monso House, sebuah perusahaan animasi independen. Di tahun 2016, Cikki memulai debutnya sebagai penyanyi. Namun, ia tak bergabung dengan label besar dan menyanyikan lagu-lagu pop komersil. Dia menciptakan lagu sekaligus desain sampul album. Tidak hanya bernyanyi beberapa kali, Cikki juga membawa sebuah acara televisi yaitu Muslim Traveling dan Halal Living. Pada tahun 2019, Cikki merambah lagi dunia akting dengan bermain dalam film layar lebar 99 Nama Cinta, bermain bersama aktor dan aktris seperti Deva Mahendra dan Acha Sebtriyasa. Cikki juga mengemari dunia musik seperti Sang Ayah. Putri Bungsu Ikang Fauzi dan Marissa ini juga punya ciri khas dengan gaya hijab turbanya. Selain itu, Cikki Fauzi juga disibukan dengan kegiatan melukis mural dan menjadi pembawa acara sebuah program televisi. Tak hanya itu, penampilan khas Cikki Fauzi dengan turbanya juga menarik perhatian. Apalagi, Cikki cenderung memilih warna-warna yang colorful untuk outfitnya. Salah satu cara padupa dan outfit ala Cikki yang paling menarik perhatian adalah saat dirinya mengenakan meluaran atau otar. Sampai jumpa di video selanjutnya.